Kita ngobrol kembali, ini tadi yang di dalam ruangan setidaknya dampaknya tidak terlalu parah jika dibandingkan dengan yang di luar ruangan, tapi kalau kita bandingkan dengan mereka-mereka yang sudah terlanjur tidak mengantisipasi, ini sudah terlanjur kena matahari, apa yang harus dilakukan? Kalau yang memang harus berada di luar ruangan misalnya, atau pekerjaan memang aktivitasnya di luar ruangan tentu nomor satu harus melakukan proteksi, proteksi itu mulai dari apa yang kita gunakan jadi rambut sendiri sudah melindungi, jadi kalau rambut kita panjang dan hitam itu bagus sekali kemudian kita bisa tambah topi dengan tepi yang lebar, kaca mata hitam lebar, masker pun membantu ya dengan menggunakan masker dan pakaian yang panjang menutupi lengan dan tungkai, dan warnanya disarankan yang warna gelap dan yang paling baik itu warna hitam Justru yang warna gelap ya dok? Ya betul, jadi mungkin ada yang mengira warna terang seperti putih lebih baik, ternyata warna gelap atau hitam itu dia menyerap sebagian besar sinar UV, sehingga sinar UV itu kesempatan untuk mengenai kulitnya lebih sedikit warna putih memang dia tidak menyerap, dia memantulkan, tetapi karena semua dipantulkan akhirnya banyak sinar yang akan terkena ke kulit Ok, baik